Ya, pulang ke Sedayu ya Memang bisa banyak ini maknanya Selamat malam dan berkah dalam Kembali lagi bertemu dengan Tim Podcast Komsos Parofi Santa Teresia Sedayu Di malam yang spesial ini Kita kehadiran tamu yang spesial juga Yang mempunyai kedekatan emosional Dengan Parofi Sedayu Nah, beliau adalah seorang pemimpin tertinggi Di Keuskupan Beliau seorang uskup di Keuskupan Pangkal Pinang Siapakah beliau? Mari kita sambut Selamat malam Monsinyur Selamat malam Berkah dalam Berkah dalam Sehat-sehat Monsinyur Sehat-sehat Nah, supaya nanti umat lebih mengenal Monsinyur Karena kita sudah berjarak Monsinyur Nah, sepertinya aman untuk membuka masker Monsinyur Kita buka saja Aman ya Nah, kumis saya yang kelihatannya dan jenggotnya Baik, saya kantongi dulu Nah, beliau ini adalah Monsinyur Adrianus Sunarko OFM Uskup Keuskupan Pangkal Pinang Nah, Monsinyur Nah, Monsinyur ini kan yang saya tahu itu tidak lahir di Parofi Sedayu Namun Mempunyai kedekatan emosional dengan Sedayu Begitu Nah Dan ini juga mungkin Selama pandemi ini juga Monsinyur baru Istilahnya pulang atau kondur ya itu Baru kali ini Nah, lalu Apa sih makna pulang Bagi Monsinyur Ya Pulang ke Sedayu ya Memang bisa banyak ini maknanya Tapi yang muncul pulang ini Kalau saya berarti kan pulang ke rumah Pulang ke keluarga Sebenarnya juga berarti pulang ke Masa kecil atau paling tidak remaja lah Remaja SMP saya disini ya Katakanlah demikian Sehingga mungkin bisa Dikatakan bagaimana ya Pulang ini Kalau direnungkan Bagi saya berarti pulang Ke tempat situasi Dimana Waktu dulu ya Masa kecil, masa remaja Dimana saya kira Saya mendapatkan Atau bukan saya kira Saya yakin Kembali ke tempat dimana saya Memperoleh Mendapatkan Banyak kebaikan dari orang lain ya Masa kecil, masa remaja Kan belum bisa buat apa-apa ya Selain sebenarnya Mendapat Banyak sekali Kebaikan-kebaikan dari orang lain ya Dari orang tua Dari saudara-saudara Dari guru-guru Kalau dikenangkan ya Dari teman-teman Jadi Itu yang Mungkin di samping Hal-hal yang lain ya Yang membuat Tiap kali senang juga Kalau pulang ya Pulang Mengenangkan Mengalami kembali Situasi dimana saya Praktis mendapat banyak Kebaikan Dari banyak orang Ya tentu sebagai orang beriman Lalu lebih jauh lagi Pulang berarti Mengenangkan Penuh syukur Asal-usul kita Yang paling jauh ya Dari Allah sendiri Yang maha baik Mungkin terutama itu Kalau saya lihat ya Pulang itu Nah Untuk yang Mungkin Paling Paling terkenang ya Monsinyur ya Paling terkenang Sewaktu masa remaja itu Apa Monsinyur Di sini ya Ya Di Sedayu Ya Mungkin Gak ada perisiwa yang Khususus sekali ya Tetapi secara umum Suasana umum lah Waktu saya SMP dulu Di Sedayu selain Di keluarga Mengenangkan juga Banyak teman-teman SMP Yang Baik hati juga ya Selain sekali lagi keluarga Teman-teman Khususnya waktu teman-teman SMP Masih mengalami Bersama-sama Belum ada listrik Dulu Sampat mengalami ya Masih mengalami ya Tahun 79 80 Masih sering mengalami Di rumah Saya Teman-teman datang Untuk belajar bersama Malam-malam ya Dengan lampu Peplok dulu ya Atau kemudian juga Petromax Belajar bersama Itu sangat Mengesankan juga Untuk saya Nah Nah Setelah itu kan Monsinyur Setelah SMP Di sini Kemudian Menuju ke Seminari Menengah Ya Monsinyur Nah Waktu itu Mengapa sih Monsinyur Memilih Padahal di sini pun Juga ada SMA Waktu itu mungkin ya Monsinyur ya Mengapa memilih Untuk kemudian Masuk ke Seminari Ya Sebenarnya Kalau saya ingat-ingat lagi Saya hanya ikut-ikut saja ya Mula-mulanya ya Mula-mulanya Disamping juga sudah Ya ada ketertarikan sedikit lah Waktu itu ya Untuk menjadi imam Tapi sebenarnya Kalau pikir-pikir waktu itu ya Lebih banyak Ikut-ikutan ya Karena kakak saya masuk sana Saya ikut lah Ikut-ikutan Nah Ini yang menarik Ini Monsinyur Tadi Monsinyur mengatakan Ikut-ikutan Ya Ikut-ikutan Dan Sekarang Kakak Monsinyur Menjadi seorang Imam Dio Sesan Nah Lalu Mengapa Kemudian Monsinyur sendiri Memilih Untuk Melayani bersama Ordo Franciskan Apa waktu itu Kakak Monsinyur Tidak juga mempengaruhi Mas Dio Sesan saja Begitu Begitu Monsinyur Iya Gak mempengaruhi Dalam arti Tidak memaksakan Memang kita Waktu itu bebas memilih Memang Anda kutip Agak Mengherankan juga Pilihan itu ya Karena Sebenarnya Waktu itu saya juga Belum pernah Sekalipun ketemu Romo OFM Franciskan itu ya Tapi Lebih karena Membaca buku Tentang Santo Francisco Dari Asisi Yang pendiri ya Perintis dari OFM itu Lalu saya senang Dengan cerita itu Entah karena apa Ada banyak Tapi terutama mungkin Karena beliau Tampil sebagai tokoh Yang sederhana Mungkin Mungkin latar belakang Di Sedayu Orang tua Yang juga Menanamkan nilai-nilai Kesederhanaan itu Mempengaruhi pilihan ya Sehingga Kemudian Waktu baca buku itu Wah ini kelihatannya Cocok ini ya Juga Waktu itu saya juga Banyak pemiming rohani Yang Mengesankan juga Dari sudut Hidupnya yang Sederhana itu Romo Martono Sudah almarhum beliau ya Kiranya itu Faktor-faktor Yang mempengaruhi Jadi Spiritualitas dari Santo Francisco Asisi itu ya Monsignor Mempengaruhi Nah Kemudian Monsignor Waktu itu Ketika Ditakbiskan Menjadi imam Apa sih Moto Takbisan imamat Monsignor Waktu itu Ya Kami ditakbiskan Tahun 1995 Waktu itu ya Dikentungan Dengan Selain OFM Juga romo-romo Projo Waktu itu Teman-teman Semboyan yang Saya renungkan Banyak waktu itu Dan menjadi moto Itu adalah Dari Surat Rasul Paulus Kepada jemaah di Korintus Kesanggupan kami Adalah Pekerjaan Allah Jadi Mau lebih Mengungkapkan Bahwa memang Kalau pikir Diri sendiri Mungkin ya Banyak kelemahan-kelemahan Juga Tapi Kalaupun Akhirnya Mengatakan Sanggup Kiranya Berkat Restu Dari Allah Perkenanan Dari Allah Yang menyanggupkan Lalu Selama perjalanan Imamat Monsignor Nah Ini yang Saya Saya Ngintip Sedikit Dari Sedikit Dari biografi Monsignor Itu Monsignor Kan selama ini Seorang imam Itu identik Dengan Pasturan Identik Dengan parogi Begitu Nah Lalu Monsignor Sendiri Sepertinya Hanya Sebentar Berada Di Parogi Menggembalakan Umat di parogi Kemudian Lebih Banyak Di Dunia Pendidikan Monsignor Nah Apakah Tugas Karya Ini Merupakan Pilihan Sendiri Atau Dari Tarekat Yang Menentukan Begitu Monsignor Ya Ditugaskan Jadi Berdasarkan Kebutuhan Dari Tarekat Waktu itu Saya Setelah Selesai Ditabiskan Rupanya Ada kebutuhan Untuk Dosen Teologi Untuk Mengajar Calon-calon Imam Jadi Karena Kebutuhan Itulah Kemudian Saya Hanya Praktis Hampir 11 bulan Saja Di parogi Di keramat Di Jakarta Lalu Dikatakan Pimpinan Waktu itu Mengatakan Untuk Persiapan Nanti Tenaga Pengajar Di STF Dari Harkara Perlu Disiapkan Dosen Dan Kamu Ditugaskan Untuk Belajar Mempersiapkan Diri Supaya Nanti Bisa Menjadi Dosen Jadi Pertama Memang Itu Penugasan Meskipun Di Lain biak Saya Merasa Cocok Juga Dengan Penugasan Itu Mungkin Karena Bapak Ibu Guru Sehingga Nanti Tugas Mengajar Itu Mungkin Mempengaruhi Juga Tapi Pertama Memang Penugasan Kemudian Apa Monsignor Yang Membedakan Kekaryaan Di Paroki Dengan Di Pendidikan Ini Monsignor Kalau Pendidikan Khususnya Saya Juga Pendidikan Tidak Umum Juga Terutama Para Calon Imam Lebih Sempit Ruangnya Lebih Spesifik Jadi Kesibukannya Hanya Mempersiapkan Kuliah Membaca Buku Nanti Mengajar Para Calon Imam Jadi Lingkupnya Lebih Sempit Tetapi Ada Kesempatan Banyak Untuk Terus Belajar Karena Kalau Mengajar Harus Membaca Buku Mempersiapkan Dan lain Sebagainya Sehingga Pengalaman Untuk Pasoral Lebih Bertemu Dengan Umat Yang Beraneka Ragam Itu Terbatas Begitu Ya Jadi Pasti Ini Lebih Luas Karya Di Paroki Lebih Lebih Ketemu Dengan Banyak Orang Dengan Macam Problem Yang Dihadapi Dan Tantangan Lebih Bervariasi Pasti Mungkin Ibu Dalam Perjalanan Waktu Menjadi Seorang Imam Pernah Enggak Monsignor Sebelumnya Itu Bervirasat Bahwa Tahta Suci Akan Memilih Untuk Menjadi Seorang Uskup Virasat Enggak Pernah Hanya Waktu Itu Beberapa Tahun Terakhir Itu Ada Beberapa Teman Dari WFM Yang Dipilih Jadi Uskup Lalu Ada Orang Guyon Guyon Mengatakan Wah Nanti Kamu Kemungkinan Akan Jadi Uskup Tapi Itu Lebih Guyon Rasa Dari Orang Saya Tanggapnya Sebagai Juk Aja Virasat Dalam Arti Tidak Hanya Orang Omong Begitu Tapi Begitulah Kembali Lagi Monsignor Selama Ini Menjadi Dosen Teologi Dan Sepanjang Waktu Menjadi Imam Waktunya Dihabiskan Di Ya Kalau Boleh Kita Bilang Di Sekolastik Atau Di Universitas Begitu Namun Sekarang Tahtasuci Menugaskan Monsignor Untuk Menjadi Gembala Di Sebuah Keuskupan Nah Ketika Mendapat Tugas Perutusan Itu Waktu Itu Apa Yang Terbersit Dalam Benak Monsignor Waktu Itu Ya Itu Tahun 2017 Saya Ditelepon Oleh Nunsio Nunsio Itu Duta Besar Fatikan Untuk Indonesia Mengajak Bertemulah Pokoknya Waktu Jam Tiga Sore Kekedutaan Saya Juga Gak Berpikir Apa Apa Beberapa Kali Sebelum Itu Pernah Juga Saya Dipanggil Tapi Untuk Beliau Bertanya Tentang Gereja Indonesia Dan Lain Sebagainya Hanya Waktu Itu Dipanggil Minum Teh Sebentar Lalu Beliau Langsung Mengatakan Bahwa Paus Franciscus Sudah Memilih Romo Menjadi Uskup Pangkal Pinang Saya Gak Menduga Juga Jadi Uskup Enggak Tambah Lagi Pangkal Pinang Belum Tahu Saya Dimana Itu Pangkal Pinang Belum Pernah Kesana Juga Gak Punya Kenalan Disana Juga Sehingga Kemudian Masih Berusaha Negosiasi Saya Pergilang Pada Beliau Ya Tadi Saya Merasa Gak Punya Pengalaman Pastoral Yang Banyak Sangat Terbatas Beliau Mengatakan Gak Masalah Bisa Dipelajari Saya Juga Mengatakan Gak Tahu Pangkal Pinang Disana Kemudian Apa Gak Lebih Baik Yang Sudah Bertugas Disana Beliau Mengatakan Tidak Apa Ini Saya Sudah Tanya Banyak Orang Dan Orang Semua Yang Saya Tanya Setuju Jadi Terimalah Katanya Demikian Sampai Akhirnya Dikasih Kertas Kosong Diminta Berdoa Lalu Diminta Menulis Tolong Tulis Bilang Terima Kasih Pada Paus Franciscus Sudah Memilih Saya Menjadi Uskup Pangkal Pinang Dan Menyatakan Ketaatan Begitulah Ceritanya Jadi Kaget Juga Dan Memang Dalam hati Bertanya-tanya Terutama Tentang Tempat Yang Baru Terutama Terutama Monsignor Terutama Ditahbiskan Menjadi Uskup Dan Kemudian Masuk Ke Uskupan Pangkal Pinang Yang Pertama-tama Dilakukan Oleh Monsignor Apa Waktu Itu Monsignor Terutama Mendengarkan Karena Saya Merasa Orang Baru Banyak Bertanya Banyak Mendengarkan Mereka Yang Lebih Berpengalaman Di Sana Baru Pelan-lahan Kemudian Mencoba Menyusun Sejumlah Kebijakan Untuk Jangka Yang Lebih Panjang Tetapi Mula-mula Saya Terus Terang Banyak Belajar Karena Tahu Diri Juga Situasinya Sangat Baru Selain Karena Saya Latar Belakangnya Lebih Di Kampus Tapi Juga Tempat Yang Baru Maka Saya Lebih Berusaha Mendengarkan Dan Bertanya Dan Saya Berterima Kasih Imam Imam Dan Juga Umat Awam Di Sana Sangat Suportif Terhadap Orang Baru Ini Mereka Mendukung Memberi Informasi Dan Memberi Semangat Memberi Dukungan Nah Ini Yang Tidak Kalah Menarik Ini Monsignor Nah Monsignor Mengambil Mototak Bisan Itu Kalau Diterjemahkan Dalam Bahasa Inggris Itu Kira-kira Let's Many Lands Rejoice Nah Itu Spirit Atau Semangat Seperti Apa Yang Muncul Waktu Itu Ketika Monsignor Memilih Mototak Bisan Mungkin Lebih Tepatnya Many Islands Pulau Itu ada Masmur Hendaklah Banyak Pulau Bersuka Cita Memang Waktu itu Saya mencari Motto Untuk Tabisan itu Sambil Mempelajari Pangkal Pinang Ternyata Keuskupan ini Terdiri dari Banyak pulau Jadi Cakupan dari Keuskupan Pangkal Pinang ini Terutama Dua provinsi Kalau dari Segi pemerintahnya Provinsi Bangka Belitung Itu di selatan Dan provinsi Kepulauan Riau Bukan Riau Tapi Kepulauan Riau Batam Tanjung Pinang Dan Banyak sekali Pulau Kecil-kecil Yang tersebar Di sana Maka saya pikir Cocok ini Masmur Yang berbicara Tentang Pulau Pulau ini Hendaklah Banyak pulau Bersuka Cita Dan memang Kemudian Terutama Kalau ke Kepulauan Riau Ada paroki Yang Stasinya itu Pulau-pulau Satu stasi Satu pulau Jadi kalau Kesana Pastorannya Garasinya Isinya Speedboat Kalau ke stasi Ke pulau Beda dengan yang lain Makanya kemudian Saya pilih itu Meskipun Tentu ada Ayat sebelumnya Yang penting juga Yaitu sebenarnya Di sana dikatakan Tuhan adalah Raja Hendaklah Banyak pulau Bersuka Cita Kalau lengkap itu Sebenarnya Ini semacam syarat Kalau Maknanya Pulau-pulau Ini Tentu saja Penghundinya juga Akan bersuka Cita Kalau yang menjadi Raja dalam hidup kita Adalah Tuhan Bukan yang lain Bukan kekuasaan Bukan harta benda Bukan yang lain-lain Tapi kalau yang menjadi Raja dalam hidup kita Tuhan Maka pulau-pulau Akan bersuka Cita Wah Luar biasa sekali Jadi Lebih lengkap Ya Nah Di keuskupan Yang Berisi Kepulauan-kepulauan Itu Tentunya Ya Sama seperti Di Daerah Manapun Isu Untuk Intoleransi Itu Sangat Marak Sekali Monsignor Nah Dan bahkan Waktu itu Di awal Ketika Monsignor Berkarya Di sana Pernah Dihadapkan Pada suatu Peristiwa Tentang Intoleransi Itu Nah Lalu Prinsip apa Yang Monsignor Gunakan Untuk Ya Untuk Merespon Merespon Kondisi Seperti itu Sebenarnya Secara umum Lumayan Rukun lah ya Khususnya di Bangga Belitung Dan lain sebagainya Tapi memang harus diakui Arus itu Ada juga Dan cukup kuat Dan Dalam pengalaman saya Waktu itu Kasus Di Tanjung Balai Karimun ya Waktu itu soal Mau renovasi gereja Dan lain sebagainya Memang Banyak pelajaran itu ya Dari Peristiwa itu Mungkin Sejumlah hal berikut Pertama Memang Kita tidak Boleh Atau berusaha Untuk tidak Terprovokasi Bersikap yang sama Lalu bersikap Intoleran juga Begitu ya Jadi satu itu Harus dijaga Supaya kita Meskipun marah Dan jengkel Juga tidak Terprovokasi Untuk itu ya Yang kedua Memang Kita perlu Yakin juga ya Pada Hak-hak kita Seperti dijamin Dalam rangka Undang-undang dasar Dan sebagainya Umat juga perlu Diyakinkan Kalau kita benar Ya kita Tidak perlu takut Di satu sisi ya Di lain pihak Kita juga harus Cerdik memang ya Mengingat situasi Kelompok Yang bagaimana Dan sebagainya Di pecahkan bagaimana Itu Tetap kita Perlu banyak Berdialog Mengupayakan Sejauh mungkin ya Mengupayakan dialog Dengan sebanyak mungkin Orang Untuk berusaha Memecahkan masalah Sehingga Tidak terjadi Kekerasan Gitu ya Itu terhadap Yang lain ya Kemudian Di antara kita sendiri Memang harus kompak juga ya Di antara kita Karena seringkali Ada sikap-sikap Yang berbeda Tapi berkaitan Dengan yang lain Saya kira Kombinasi antara Oh ya satu hal lagi Sangat penting Itu jaringan ya Kita perlu membangun Jaringan seluas mungkin Baik dengan Teman-teman sendiri Maupun juga Dengan kelompok yang lain Khususnya yang Memberi perhatian juga ya Itu dalam pengalaman Sangat membantu Ketika kasus itu Menjadi besar Saya juga bersyukur ya Banyak sekali orang yang Menawarkan diri Untuk membantu Kita ya Jadi jaringan itu Sangat penting Nah Nah Sobat podcast Sebagai informasi Karena Monsignor ini Adalah seorang Akademisi Nah Beliau juga Seorang Guru besar Pada ilmu Teologi Ya Monsignor Nah Kemudian Waktu itu Ketika Dalam Pengukuhan guru Besar itu Monsignor Menyampaikan Bidato Dengan judul Agama Di zaman Post sekuler Tersingkir Atau Mendominasi Politik Nah Itu Kenapa hal itu Menarik Untuk Monsignor Bawakan Ya Itu juga berkaitan dengan Situasi konkret Atau tantangan aktual Yang sejauh saya lihat Ya Tema yang saya angkat Di satu pihak Memang Tadi ya Bagaimana Peran agama Di dalam Hidup Bermasyarakat Politik ini Kalau di barat Kan cenderung Makin disingkirkan Artinya Makin banyak orang Tidak percaya lagi Tidak mengalami agama lain Di lain pihak Di Indonesia Agama Menjadi sangat Dominan Dalam kehidupan Berpolitik Mempengaruhi orang Untuk Khususnya terasa Kalau mau pilkada Atau pemilu Isu agama Dipakai Menjadi yang paling seksi Untuk digoreng Mendapat Suara Dan lain sebagainya Maka Karena itulah Saya rasa cukup aktual Tema inilah Maka saya coba angkat Untuk Coba menempatkan Seharusnya bagaimana Sikap kita yang tepat Sebagai kaum beragama Terutama Kalau dalam konteks kita Supaya Terutama agama Tidak mudah Ditunggangi Oleh kepentingan Politis Disalahgunakan Untuk Hal-hal Yang tidak sesuai Dengan yang dimaksudkan Karena itulah Saya kira konteksnya Saya pilih tema itu Wah Sangat menarik sekali Karena Yang terjadi Seperti ini Siklus lima tahunan Begitu ya Monsignor ya Karena Politik Itu kemudian Mengaitkan Agama Sebagai Isu-isu Yang Ya Gampang Untuk Dipakai Sebagai sarana Berkampanye Atau mendapat suara Begitu Nah Kemudian Harapan Monsignor Sendiri Terhadap Umat katolik Secara umum Khususnya di Paroki Sedayu ini Seperti apa Ya Secara prinsip Saya kira kita tahu semua ya Tetapi Baik juga Ditegaskan Tentu saja Yang selama ini Saya alami Yang mengesahkan Kalau saya pulang Secara umum Suasana Religiositas itu Terjaga ya Orang ke gereja Orang berdoa Maka Semoga itu Tetap dijaga Lalu Di samping itu Tentu saja sangat Penting Menjaga Hidup Persaudaraan Relasi satu sama lain Dan khususnya Dalam rangka Covid Tentu saja sangat penting Kepedulian ya Dan bela rasa Yang konkret Untuk orang-orang Yang Menderita ya Itu Mudah-mudahan juga Menjadi Ciri dari Umat Paroki Sedayu Entah bagaimana Caranya Jadi kombinasi Antara Tiga hal Itulah ya Hidup Relasi dengan Tuhan yang Baik Guyup Perukun Satu sama lain Tapi juga Nyata ya Bela rasanya Pada orang-orang Yang Menderita itu Itu pasti Sudah didupi Tapi mungkin Juga karena Corona Dan lain sebagainya Mudah-mudahan Makin Menjadi Trademark Atau menjadi Branding dari Umat Paroki Sedayu Tentu saja Satu lagi Berkaitan dengan Intoleransi tadi Juga supaya Umat kita juga Peduli pada Tanah air ya Pada Kebangsaan Kita Membangun Negara Menciptakan Kerukunan Berdasarkan Pancasila Ya Baik Monsinyur Terima kasih Terima kasih sekali Atas Kesempatan Bincang-bincang Yang hangat ini Semoga Sehat-sehat Selalu Monsinyur Dan Semoga Diberikan Berkat Selalu Dalam Penggambalaan Umat-umat Di Keuskupan Pangkal Pinang Terima kasih Ya Luar biasa Nah Sahabat podcast Demikian Bincang singkat kita Bersama Monsinyur Adrianus Sunarko UFM Uskup Keuskupan Pangkal Pinang Terima kasih Atas Kebersamaannya Dan Sebelum kita Berpisah Kita akan Mohon Berkat Dari Monsinyur Tuhan Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rohmu Semoga Allah yang Maha Kasih Memberkati Saudara-saudari Sekalian Khususnya Umat Paroki Sedayu Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih Selamat malam Dan Berkah Dalam Terima kasih Sedayu Penuh Berkah Jadi Berkat Terima kasih Terima kasih